Siapa yang akan terbuang dari Persib? Kebangkitan Persib Pura Rumor transfer dan serba-serbi Liga 1 Hai, Rio Rio Hotspot Lopers! Inilah Rio Rio Hotspot edisi kali ini Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya Mohon dukung channel ini agak terus berkembang Dan bisa memberikan berita-berita informatif Yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua Dengan cara klik subscribe Aktifkan notifikasi loncengnya Like, share, dan juga komen Dan inilah Rio Rio Hotspot selengkapnya Setelah gagal raih juara musim ini Gonjang-gancing siapa yang akan terbuang dari Persib terus menggeliat Sejumlah sosok dikabarkan layak untuk dibuang Bukan hanya pemain, namun staff pelatih pun kabarnya tak luput dari indikasi akan terbuang Lalu siapa saja sih yang layak terbuang dari Persib Berikut akan kami tampilkan beberapa di antaranya Robert Rene Albert Kegagalan persembahkan gelar juara di dua musim terakhir Membuat posisi Rene Albert terus terancam Permainan yang monoton dan loyo Membuat tak sedikit pebotoh yang kecewa pada Rene Albert Meskipun faktanya musim ini adalah musim terbaik Persib sepanjang sejarah sejak tahun 2015 Yakni dengan raih poin tertinggi sepanjang gelaran liga Yakni dengan 71 poin sementara ini Ahmad Cufrianto dan Victor Iqbonepo Keduanya adalah kapten Persib musim ini Dan keduanya adalah back tengah Persib pendamping Nick Weepers yang tak tergantikan di Persib Namun justru keduanya lah pemain yang paling sering lakukan blunder selama musim ini Abdul Ajis, Deddy Kusnandar, dan Basim Rashid Ketiganya adalah gelandang jangkar Namun Dado dan Rashid lebih beruntung karena lebih banyak dapat kesempatan tampil Jika bicara prestasi tentu Rashid lebih baik dari dua pemain lainnya Namun akhir-akhir ini penampilan Rashid jauh menurun Apalagi rumor yang beredar jika Persib serius untuk mendatangkan Taisei Marukawa Jelas posisi Rashid terancam Sementara Dado dan Ajis tak terlalu banyak dapat kesempatan tampil Tapi ketika ditampilkan pun performanya tak lebih baik dari Rashid Esteban Vizcara Dari empat winger yang ada di Persib Vizcara, Fred, Febri, dan Erwin Mungkin Vizcara lah yang performanya paling anjlok Meskipun berstatus naturalisasi Namun faktor usia yang membuat performa Vizcara jauh menurun Striker Dari tiga striker Persib musim ini Mungkin DDS saja yang paling berpeluang akan dipertahankan Mengingat ia adalah top scorer Persib musim ini Sementara Bruno Katanheide meskipun telah cetak lima gol Namun performanya dirasa kurang untuk Persib musim ini Apalagi dengan Ezra Walian Berstatus pemain muda dan naturalisasi Namun baru bisa cetak satu gol dan empat asis Jadi kemungkinan Bruno dan Ezra yang akan tersingkir Selain nama-nama tadi mungkin ada beberapa pemain cadangan yang akan terkena imbas Dan akan dilepas Nah menurut kalian gimana nih? Usai ditahan imbang oleh Persija Jakarta di laga terakhir Pelatih Bayangkar FC Paul Munster Menyatakan dirinya mungkin tak akan bertahan di Bayangkar FC musim depan Menurut Paul Munster Terlalu berat beban yang ia tanggung di Bayangkar FC Sehingga dirinya tak kuat Terlalu berat untuk saya pertahankan tim ini Mungkin pertandingan terakhir musim ini Jadi pertandingan terakhir saya bersama Bayangkar FC Ujar Paul Munster Jelas berita ini langsung disambut gembira oleh dua tim Liga 1 Yaitu Borneo FC dan Persija Jakarta Yang memang tengah mencari pelatih baru Bahkan kabarnya Persija dan Borneo langsung menghubungi pihak Paul Munster Untuk negosiasi Kita akan lihat klub manakah yang akan dapatkan Paul Munster Persipura Jayapura akan melakoni laga hidup mati kontra Persita Tanggerang di pekan ke-34 Andai menang otomatis mereka loss dari zona degradasi Di lima laga terakhir Persipura belum terkalahkan dengan catatan 4 kali menang dan 1 kali imbang Bahkan di laga terakhir mampu tumbangkan PSIS dengan skor 4-0 Lalu apa yang membuat Persipura bangkit di akhir-akhir kompetisi ini Usut punya usut Ternyata ada tiga faktor Yang pertama beresnya gaji Ya ternyata selama ini gaji para pemain Persipura tersendat dari sponsor dan manajemen Setelah gaji lancar para pemain pun semangat Yang kedua tangan dingin Alfredo Vera Terlihat jelas permainan Persipura berubah setelah ditangani Alfredo Vera Permainan cepat dan menusuk ala Persipura telah kembali setelah ditangani oleh Alfredo Vera Yang ketiga bonus Ternyata di seri lima ini Persipura terus digujur bonus Selain dari PT Freeport sebagai sponsor utama Bonus lain pun berdatangan dari bupati-bupati di Papua Ada yang 200 juta hingga setengah miliar rupiah Ini yang membuat para pemain bersemangat Dari Persela Meskipun sudah dipastikan terdegradasi Namun Persela tak luput dari sanksi Komdis PSSI Yang terbaru Persela dikenakan sanksi lantaran belum mendaftarkan pelatih baru Sejak ditinggalkan Jafri Sastra Persela ditangani karteker Ragil Sudirman Namun batas Ragil sebagai karteker hanyalah satu bulan Dan habis pada 25 Maret lalu Ini artinya Persela jika masih tak mendaftarkan pelatih baru Maka Persela terkena sanksi administrasi sebesar 100 juta rupiah Dari Persebaya Bintang Persebaya Taisei Marukawa resmi pamit dari Persebaya Ya, kontrak Taisei telah habis 25 Maret lalu Saat ini manajemen Persebaya belum juga membercarakan perihal perpanjangan kontrak Taisei Menurut pelatih Aji Santoso Soal perpanjangan kontrak bukan urusan dirinya Namun urusan manajemen dengan pemain Meskipun Aji tetap menginginkan Taisei bertahan Namun Aji tak menutup atau menahan Jika memang sang pemain ingin hengkang Sebelumnya Taisei telah mengucapkan salam perpisahan di akun Instagramnya Dan hanya akan bermain di Persebaya hingga laga terakhir saja Para bonek menyalahkan tim-tim lain yang coba merayu Taisei dengan harga tinggi Seperti Persisolo yang menawari Taisei gaji 2 kali lipat Dan Ranseligon FC yang menawari gaji Taisei dengan 3 kali lipat Menurut bonek ini merusak pasaran dan tidak etis Lalu apakah Taisei akan bertahan di Persebaya atau justru mencari pelabuhan baru? Dari Arema Desas-desus pelatih Eduardo Alameda bakal hengkang Atau dilepas di akhir musim ini bersama gerbongnya Seperti Carlos Portes dan Sergio Silva Membuat Arema bergerak Setelah dipastikan mendapatkan pemain timnas Indonesia Yang belum diketahui sosoknya Kali ini bos Arema kabarnya tengah negosiasi dengan 5 pemain Persi Raja Banda Aceh Yanni Asan Urijal Paulo Henrique Alvin Nasution Arya Gerian Dan M. Rivaldi Dari PSM Makassar Meskipun gagal di Liga 1 musim ini Namun PSM masih bisa berlagak di AFC musim ini Untuk itu pihak PSM kabarnya akan merombak 80% sekuatnya termasuk para pemain asing Empat pemain asing PSM Yanni Anko Janssen William Pluim Golgol Meh Bratu Dan Adam Mitter dipastikan tak akan aman Bahkan kabarnya akan dilepas Ada pun pemain-pemain yang diincar untuk menggantikan empat pemain asing PSM adalah Back Madura United Jamerson Xavier Yang telah resmi berpisah dengan Madura Kelandang asal Jepang Renzi Yamaguchi dari Arema Marco Simic dari Persija Jakarta Dan satu pemain asing yang kabarnya tengah negosiasi dengan PSM Makassar Yang juga asal Belanda Nah itulah tadi Rio RioHasport edisi kali ini Ikuti terus berita seputar sepak bola Khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio RioHasport Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami di bawah ini Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio RioHasport Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya